And 1, 2, 3, Cash Off Yang menjadi lawan podcast saya Nanti masih akan kenalan ya Cuman Pertama-tama kita buka Buka masker aja dulu Gak apa-apa Kita buka masker Karena kita disini sudah menerapkan Protokol kesehatan Tadi masuk sini juga sudah Sweep dan kemudian sudah cuci tangan ya Pak Faiz Udah bersih Udah clean banget nih Jadi aman insya Allah Tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan terus ya Oke disini kita punya Lawan main saya Lawan main saya Ini yang ditunggu-tunggu nih Dari kemarin-kemarin nih Kenalan dulu dong ya Makanya Karena tak kenal itu maka tak sayang Mungkin setelah kenal saya bisa sayang sama kamu Jadi kalau lawannya cewek Masih pepek Ya munggu Pak silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Perkenalkan Saya Nor Faiz Kalau disini Di Wiskar Biasanya saya dipanggil Pak Faiz Saya disini Ngajar di jurusan teknik elektronika industri Disini saya Mulai bergabung Itu sekitar tahun 2011 2011 2011 ya 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Sudah Ikut Bergabung disini Ibaratnya udah babat alas Mau alasnya mau Dari rimbun sampai botak Iya Karena jurusan TEI Kalau tidak salah Itu berdiri kan 2010 Oh Satu tahun berselang Iya satu tahun berselang Setelah itu saya baru Masuk kesini Sebelumnya Pak Faiz itu dari mana sih Pak? Sebelumnya di Wiskar Saya ngajar di MTS Mas Kok pernah ngajar di MTS juga? MTS ya? Iya Jadi dari sekolah islami Masuk kesini Iya Jadinya Elektronika Elektronika Kalau dulu di MTS Sudah sesuai jurusan Kalau elektronikanya Kalau dulu di MTS ngajarnya? Kalau dulu di MTS ya TIK sama fisika TIK dan fisika Tapi benernya kan TEI itu juga ada pelajaran isinya juga fisika juga kan? Iya Elektronika kan Masuk fisika juga masuk Fisikanya ngitung apaan sih Pak? Kalau fisikanya Dulu kan masih Kalau di Setara MTS ya MTS kan paling hanya bahas Resistor Hambatan Kalau di TEI Kalau di TEI sudah Kejurusannya Sudah masuk ke perhitungannya Rekayasa Itu Kalkulus Iya Wow Itu Itu momok saya Jaman sekolah dulu Tapi bisa dikatain dong TEI ini juga Kalau ibaratnya Kalau di SMA ya Itu adalah jurusan IPA Iya Itu Exact semua dong ya Iya Exact tapi ya tidak Kalau dipandang sulit Ya tidak terlalu sulit lah Tapi kan Ngitung listrik juga Kayak gimana Pergerakannya juga gimana gitu Iya Emang harus ada Itu Ngitung Ya Dasarnya itu Untuk dasarnya nanti kita bisa Merancang Melihat dari Mungkin nanti ke skema Atau gambar itu Memang harus bisa Gambar Gambar ini untuk apa sih Pak? Kalau di Jurusan nanti TEI khususnya Nanti gambarnya ya Gambar Gambar teknik ya Gambar teknik Contohnya untuk apa ini? Contohnya nanti di gambar teknik Yang paling sederhana itu Tentang simbol dulu Simbol-simbol dari komponennya itu Oh iya Itu kan kita harus Sebagai orang elektronikan Harus paham Itu simbol komponen apa Sebenarnya untuk yang TEI ini Ini kalau yang saya pernah Baca-baca nih Kalau TEI itu Antara Arus Ada dua kan Yang di elektron itu Ada arus kuat Dan arus lemah Kalau TEI ini Masuknya ke Arus Kalau TEI bisa dikatakan Arus lemah Tapi arus kuat juga Dipelajari Harus juga dipelajari Caranya Dua-duanya Iya Karena nanti di TEI Kalau sudah masuk ke Mungkin kelas 11-12 Yang praktek sudah Ke Jurusannya Itu memang Arus kuat juga dipelajari Tapi contoh yang arus Lemah Itu apa aja Yang apa Isinya di dalam situ Apa aja Sementara di arus Apa Arus kuat Itu apa aja Kalau di Arus kuat Dia Biasanya kita nanti Di Wiring Wiring Kita kalau masuk ke Kontrol Ada di panel Panel di industri itu Nanti kan Untuk Bagian Arusnya Sedangkan untuk Yang Arus lemah Itu nanti kita Biasanya masuk ke Untuk yang fokusnya Yang mikro 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 kontroler Kayak HP itu Mas Bisa aja Arus lemah Arus lemah Berarti kalau Mbak May Ada Kayak Arus kuat Dan arus lemah Itu Pembelajarannya Itu di kelas berapa Kalau Dasarnya Di kelas 10 Kalau di dasar Sudah Ada Dasar Elektronika Dan listrik Itu di kelas 10 Sudah Sudah kita Berikan Biar nanti Kelas 12-12 nya Kan kita Sudah ada Pondasinya Baratnya Kalau Bangun rumah Kan harus Ada Pondasinya Kalau Kalau Pondasinya Lemah Nanti Kita Untuk Pengembangan Berikutnya Nanti Agak Repot Nanti Jadi dari Kelas 10 Sudah kita Dasarnya Sudah kita Berikan Dan nanti Di kelas 11-12 Kita Aplikasikan Ke prakteknya Kalau untuk praktek Di sini juga Iya Apa aja Itu prakteknya Kalau Yang Tadi Yang Arus Kuat Tadi Termasuk Kemas Apa Ke panel Wiringnya Tadi Untuk Yang Arus Lemah Itu Mikro Mikro Kalau Sekarang Yang Sedang Booming IOT IOT Bukan Bukan OOT 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 IOT Internet Of Things Itu kan Nanti Disitu Kita Pelajari Dan Kemarin Sudah Sudah Kita Berikan Kesiswa Tapi Untuk Daya Tangkapnya Gimana Kalau Hal Yang Kayak Gitu Lumayan Bagus Apalagi Ini 4.0 Ibaratnya Generasi Sekarang Itu Memang Dituntuk Teknologi Banget Katakanlah Dari HP Ini Tadi Pak Faiz Juga Bilang Itu Untuk Tegak Arus Lemah Itu Mereka Udah Pegang Terus Ibaratnya Disitu Dari Upgrade Seperti Itu Untuk Minat Belajar Dari Para Peserta Didik Itu Apakah Tinggi Enggak Dengan Mereka Udah Tahu Ini Ada Arus Lemah Ada Arus Tinggi Mereka Udah Nyadarin Ya Ada Sudah Yang Beberapa Nyadari Tapi Kita Tetap Mancing Dulu Zaman Sekarang Kalau Tidak Dipancing Sedikit Itu Tidak Keluar Jadi Pakai HP Bisa IOT Sudah Pakai HP Semua Jadi Kita Jelaskan Dengan Adanya HP Ini Kita Bisa Kontrol Apapun Itu Bahkan Bisa Secara Jarak Jauh Ya Remoting Itu Kan Teknologi Segitu Banyaknya Untuk TEI Apalagi Bener Enggak Anggapan Orang Bahwa TEI Itu Bisa Untuk Memperbaiki Alat-alat Elektronik Ya Bisa Dikatakan Baru Bisa Karena Sekarang Banyak Sekali Barang Barang Baik Alat Komunikasi Ataupun Alat Transportasi Yang Menggunakan Listrik Ada Orang Yang Pernah Bilang Bahwa Alat Transportasi Ini Listrik Mobil Listrik Tidak Perlu Dibawa Ke Bengkel Mobil Itu Jangan Jangan Dibawa Situ Bawa Ke Tukang Listrik Aja Pasti Nanti Jadi Benar Gak Sifat Ya Dilihat Dari Kerusakannya Kalau Di Mobil Listrik Misalkan Kerusakannya Di Bagian Apa Yang Nanti Sekiranya Masih Di Bagian Kita Yang Elektronik Misalkan Itu Nanti Bisa Kita Untuk Memperbaiki Itu Contoh Misalkan Mobil Listrik Mobil Mobil Banyak Bagian Misalkan Untuk Kelistrik Kita Bisa Masih Di Itu Untuk Mobil Yang Biasa Tapi Kalau Mobil Listrik Belum Pernah Belum Untuk Curusan Kita Belum Tapi Kalau Ini Kayaknya Jadi Wacana Yang Sangat Menarik Bisa Kita Adakan Bisa Kita Tau Kan Untuk Yang Program Mobil SMK Katakanlah Kita Pernah Dengar Kabar Kalau Mesin Dari Mobil SMK Itu Tadi Itu Ambilnya Dari Jepang Atau Cina Waktu Itu Untuk Sementara Kerangkanya Baru Dibikin Sama Anak Kanan SMK Itu Apakah Bisa Kita Membuat Alat Transportasi Yang Seperti Itu Disini Gak Usah Yang Gede Gede Dih Kayak Subway Segway Gitu Bisa 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 Saja Asalkan Nanti Semua Yang Kita Butuhkan Bisa Disupport Saja Jadi Ibaratnya Disini SDM Sudah 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 Pada Saat Pameran Di TEE Sudah Pernah Buat Robot Itu Kebetulan Yang Buat Yang Punya Ide Pak Kamsun Robot Yang Menyerupai Manusia Tingginya Dibuat Seperti Manusia Sudah Jadi Jadi Digunakan Pake Remote Jarak Jauh Itu Barangnya Di mana Barangnya Ada Di Bentuknya Manusia Cewek Atau Cowok Luar Jadi Cewek Tapi Langsung Itu Bisa Jalan Itu Fungsinya Ngapain Ya Sudah Instruksi Kita Kalau Kita Misalkan Buat Jalan Ke sana Untuk Ambil Apa Itu Nanti Kembali Kita Gunungkan Remote Oke Tapi Kalau Antara Remote Dengan Apa Itu Yang Seperti Kayak Yang Punya Pola Pikir Sendiri Kayak Robot Apa Itu Bisa Jalan Sendiri Itu Kita Masih Belum Belum Di Sana Itu Sebetulnya Sudah Ada Di Luar Luar Sana Sudah Benar Dia Bisa Kayak Nyuci Piring Betulnya Kayak Manusia Cuman Dia Bisa Nyuci Piring Bahkan Sampai Mengucapkan Selamat Datang Bahkan Ada Juga Yang Menjadi Seorang Istri Juga Istrinya Robot Bayangin Nanti Anaknya Kayak Apa Jalan Terminator Terminator Tapi Dari Seremnya Ini Seremnya Gini TI Bagi Saya Itu Adalah Jurusan Yang Kayak Alien Ya Pinter Canggih Apapun Itu Maju Bang Tau Gak Alien Keren Saya Pernah Masuk Ke Ruangan TI Lihat Robot Itu Ada Apa Sensornya Juga Bisa Memadamkan Api Main Bola Dan Yang Lain Wow Kenapa TI Ini Kok Apa Diam Diam Aja Ini Padahal Keren Keren Produknya Hasilnya Keren Keren Itu Untuk Pemprograman Itu Yang Dari Program Yang Seperti Robot Bisa Berjalan Sendiri Itu Apa Aja Sifat Yang Dibutuhkan Bener Ya Tadi Yang Mas Bilang Ya Karena Komponen Robot Itu Banyak Tadi Dikatakan Sensor Sensor Banyak Sekali Nanti Yang Dibutuhkan Contoh Misalkan Untuk Apa Untuk Kalau Nabrak Atau Sesuatu Itu Itu Kan Harus Ada Misalkan Pakai Ultrasonic Atau Apa Itu Salah Satu Contoh Kecil Saja Jadi Banyak Sekali Sensor Sensor Yang Yang Kita Butuhkan Terus Juga Nanti Mekaniknya Sediri Desainnya Desainnya Nanti Dibuat Seperti Apa Mekaniknya Seperti Apa Itu Kan Juga Harus Harus Ada Itu Itu Ribet Banget Ini Harus Ada Riset Yang Dilakukan Berkelanjutan Apalagi Kan Gini Kalau Untuk Sekelas SMK Bisa Menghasilkan Sebuah Robot Itu Merupakan Pencapaian Yang Wah Luar Bisa Banget Gitu Kan Apalagi Setiap Anak Itu Memiliki Batasan Batasan Yang Guru Harus Dobrak Disitu Kalau Seumpamanya Disini Bisa Menghasilkan Itu Mungkin Masuk 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 Kesana Nanti Kita Karena Emang Yang Yang Kita Pelajari Contoh Tadi Sensor Dan Komponen Yang Lain Itu Mendukung Disana Bisa Nanti Kalau Memang Ada Support Itu Ya Nanti Kita Bisa Bergerak Kesana Robotik Itu Tapi Itu Nanti Perkembangan Berkembangan Tapi Sementara Ini Anak Tei Itu Lebih Condong Setelah Keluar Atau Alumni Jadi Alumni Dari Sini Itu Mereka Bergerak Di Bidang Apa Kalau Setahu Saya Para Alumni Kebanyakan Masih Di Industri Mas Yang Seperti Apa Yang Pernah Saya Kunjungi Waktu Saya Jadi Pebibing PKL Itu Ternyata Ada Alumni Di Pura Waktu Saya Jadi Pebbing PKL Di Situ Saya Ngunjungi Sisa Saya PKL Ternyata Ada Alumni Yang Ada Di Situ Tenggur Sapa Ternyata Saya Tanya Gimana Mas Kerja Di Sini Sudah Sesuai Dengan Kemarin Yang Ada Di Sekolah Berarti Kalau Ada Sekitar Testimony Sesuai Dengan Yang Ada Di Perusahaan Berarti Sebelumnya Itu Pasti Ada Kerjasama Antara Iduka Dengan Sekolah Untuk Iduka Dengan Sekolah Itu Apakah Masing-masing Perusahaan Itu Memiliki Request Yang Berbeda Beda Pastinya Pastinya Di Tempat Perusahaannya Itu Masih Beda Tentang Kemarin Di Politron Juga Beda Terus Di Noyorono Juga Beda Kemarin Di SIK Itu Kemarin Barusan Bulan Kemarin SIK Sinar Indah Kertas Yang Di Daerah Terban Kemarin Pkl Meski Pandemi Seperti Ini Ternyata Masih Ada Industri Menerima Mengingatkan Banyak Yang Dirumahkan Ternyata Disana Memang Kemarin Jurusannya Kita Dibutuhkan Disana Kemarin Memang Minta Kalau ada Nanti Bisa Datang Kesini Lagi Yang Aluminya Berarti Belum Cari Kerjaan Udah Ada Pasang Jala Disini Itu Dibatasi Untuk Yang Bisa Dikerja Disana Berapa Orang Tentunya Dibatasi Disana Paling Butuh Beberapa Tambahan Tenaga Masih Dibatasi Berarti Peluangnya Terbuka Selain Itu Untuk Praktek Nanti Dicarikan Praktek Dicarikan Untuk Nanti Kalau Udah Lulus Dari Sini Itu Bagaimana Apakah Anak-anak Harus Cari Sendiri Atau Dibantu Dengan Sekolah Mencari Pekerjaan Atau Bagaimana Saya Tahu Saya Kalau Disini Sudah Lulus Nanti Biasanya Ada Grup Sendiri Nanti Kalau Ada Info Pasti Kita Share Ke Siswa Kita Memberitahukan Ke Siswa Ini Ada Lungan Seperti Ini Ada Yang Berminat Kita Bantu Jadi Sesuai Kita Ada Info Ini Ada Lungan Disini Kita Share Kemarin Saya Juga Disare Bagian Dumas Pak Tony Kemarin Disare Katanya Butuh Untuk Alumni Pak Saya Minta Tolong Alumni Yang Berprestasi Kemarin Sudah Saya Share Ke Siswa Ini Ada Info Seperti Ini Di Politron Kemarin Tapi Kalau Apapun Disare Harus Siswa Yang Berprestasi Ntar Anak-anak Kepada Pinder Aku Berprestasi Gak Ya Tentu Saja Pastikan Harus Punya Mental Tidak Harus Yang Berprestasi Nanti Yang Diterima Masih Nanti Kan Ada Seleksi Masih Ada Seleksi Lagi Ada Seleksi Informasi Ada Seleksi Terus Nanti Baru Kan Bisa Diterima Berarti Masih Ada Melewati Seleksi Lagi Tapi Gratis Kan Gratis Kalau Di Disini Juga Rekrut Sering Ada Disini Tanpa Biaya Sama Sekal Kapan Lagi Sekolah Yang Tanpa Bicara Biaya Banyak Kita Pasti Bantu Itu Mungkin Enggak Bahkan Kita Sendiri Disurusan Kalau Ada Tes Itu Contoh Si Polidron Itu Biasanya Sebelum Tes Kita Drill Dulu Karena Sesuai Dengan Permintaan Sesuai Jurusan Kita Kita Drill Dulu Kita Ajari Dasar Dasarnya Lagi Kita Ulang Lagi Biar Ya Paling Tidak Bisa Membantulah Nanti Kita Kesiswanya Tapi Tapi Pernah Gak Si Pak Umpamanya Waktu Anak Anak Masih Belajar Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Semuanya Berapa Tahun Untuk TI 2010 Berarti Untuk Masa Pendidikannya Tiga Tahun Untuk Tiga Tahun Itu Ada Tidak Tahun 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 Anak Yang Selama Sekolah Disini Sudah Dicupi Sama Perusahaan Dicupi Aku Tak Pilih Kamu Tak Biayain Sekarang Nanti Kalau Udah Lulus Nanti Ketempat Saya Ada Nek Sampai Langsung Di Coba Selama Saya Disini Selama Saya Disini Kok Belum Belum Ada Tapi Setelah Kelas Tiga Itu Biasanya Mereka Alhamdulillah Langsung Dapat Iya Jadi Peluang Kerjanya Terjemput Keselamanya 99% Tadi Yang 1% Sesuai Dengan Minat Tadi Kalau Pengen Ngembangin Usaha Sendiri Ya Monggo Tapi Ada Juga Yang Memang Aku Punya Passion Di Sini Aku Harus Kerjaan Di Sini Berat Selama Pembelajaran Di Sini Tidak Terlalu Berat 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 Itu Ketemu Siswa Yang Spesial 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 Dalam Kurung Apa Itu Mengagak Berat Dan Kita Harus Extra Ngeromati Tapi Paling Ekstrim Apa Paling Ekstrim Apa Ya Tadi Yang Dapat Spesial Pake Telur Termasuk Yang Sekarang Yang Saya Bisa Juga Jadi Wali Kelas Malah Ada Siswa Saya Yang Spesial Dan Memang Harus Butuh Penanganan Spesial Penanganan Spesial Tapi Sebetulnya Siswa Itu Ada Kemauan Ada Tapi Tadilah Pengaruh Teman Jadi Siswanya Itu Spesial Dari Yang Lain Apalagi Ditambah Dengan Masa Pandemi Pandemi Belajarnya Yang Kerasa Gak Si Pak Kalau Anak Anak Ini Semakin Gak Bisa Di Apa Semakin Randa Susah Untuk Dikendalikan Selama Pandemi Ini Mengingat Kita Komunikasinya Via HP Respek Juga Anak Sepertinya Kok Kurang Dikit Sangat Terasa Sekali Terasa Sekali Semoga Cepat Selesailah Kita Bisa Praktek Tapi lucu Pak Lucunya Gini Banyak Anak Anaknya Mulai Mempertanyakan Pak Kapan Kami Masuk Pak Kapan Kami Masuk Sekolah Pak Sudah Bosan Pak Di rumah Sebentar Kalau sudah Masuk Pak Kapan Liburan Tapi Itu yang Bikin Seru Dari Anak Anak Seperti Kangen Tidak Hanya Orang Tua Banyak Yang Seperti Itu Tanya Pak Ini Kapan Anak Masuk Karena Orang Tua Sudah Geduk Di rumah Ngajarinya Susah Dilimpah Sama Orang Orang Untuk Ini Untuk Kita Mengajarkan Kayak Gitu Untuk Yang Itu Yang Anak Nanti Sudah Kerja Kira Kira Untuk Selama Sekolah Disini Berapa Biaya Yang Harus Diperlukan Untuk Kita Bisa Join Di SMK Sudah Karya Untuk Calon Peserta Di Calon Kalau Calon Untuk Tawar Ini Sekitar 4,8 5,8 5,0 Ada kembalian 5,0 5,0 Susuk Itu juga bisa Diansur Bisa Diansur Dua kali Dua kali Dua kali Dua kali Dua kali Bisa dikatakan Murah Ini sekolah Atau Bank Bisa Diansur Tapi keren Di mana Ada sekolah Yang bisa Diansur Begini Ini kan berarti Mengingatkan Halo Pak Halo Ada tamu Di sana Nama Kondisinya Baru Seperti ini Susah Kita mau Kerjaan Susah Kerasa Bagi saya Yang belum Nikah Ini juga Kerasa Yang belum Nikah Apalagi Saya Yang udah Nikah Malah Ekornya Sudah Tiga Tapi gimana Untuk Mengakali Seperti itu Anak-anak Yang Sombor May lulusan Dari sini Dalam acara Dalam suasana Pandemi Seperti ini Mengakalinnya Gimana Untuk Pembelajarannya Terus Praktek Langsung Nanti Pencarian Tempat kerja Itu gimana Kalau Untuk Praktek Karena Belum Ada Tata Muka Memang Saya tugaskan Di rumah Dan Di rumah Biasanya Saya harus Mewajibkan Ada Alat Minimal Yang Bisa Digunakan Praktek Di rumah Sedotan Sama Setromnya Di rumah Ada Alat Minimal Yang Sekiranya Paling Tidak Di rumah Bisa Tetap Latihan Meskipun Tidak Selengkap Yang Ada Di Bengkel Di Sekolahan Nanti Kita Kasih Job Terus Nanti Mungkin Gantian Di Jadwal Nanti Kita Suruh Mengumpulkan Datang ke Sekolah Tapi Bener Ini Susah Buat Sekolah SMK Itu Buat Materi Pembelajarnya Di 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 Rumah Susah Betul Karena Harus Praktek Praktek Harus Dilakukan Apalagi SMK Itu Memang Dipersiapkan Siap Kerja Bukan Siap Teori Harus Melakukan Dan Alatnya Juga Harus Memadai Kalau Alatnya Kurang Nanti Kita Praktek Repot Yang Lucu Itu Gini Pak Di Rumah Disuruh Praktek Pakai Alat Ini Di Industri Dihadapkan Dengan Alat Ini Praktek Selama Praktek Sederhana Di Rumah Alatnya Katakan HP Ini Satu Kotak Ternyata Nanti Di Industri Kotak Yang Tinggi Kaget Solusinya Gimana Solusi Untuk Yang Itu Udah Praktek Secara Minimal Di Rumah Kalau Untuk Yang Perekrutan Magang Ataupun Perekrutan Untuk Kerjaan Itu Gimana Caranya Solusinya Untuk Yang Magang Kita Tadi Ada MOU Dengan Industri Yang Kemarin Sudah Dengan Politron Ada Dan Pura Juga Ada Jadi Nanti Dari Industri Ada Membutuhkan Tenaga Bisa Calling Kita Berarti Memang Sudah Dipersiapkan Bukan Yang Ibaratnya Bim Salah Bim Hari Itu Dikasih Gitu Biasanya Ada SMK Yang Seperti Kayak Gide Saya Pengen Praktek Di Tempat Tani Udah Kelobi Belum Kelobinya Kapan Ini Sekalian Masukin Anak Kan Kayak Gitu Tapi Kalau Disini Udah Siap Semua Sebelum Sebelum Contoh Di PKL Itu Misalkan Kalau Di TI Di Bulan Juli Biasanya Di Bulan Juli Biasanya Mulai Maret April Ini Kita Sudah Sudah Mulai Nge-plot Dulu Nge-plot Tempat Dulu Tempat Rumahnya Supaya Tidak Terlalu Jauh Misalkan Rumahnya Di Daerah Terban Terus Saya Tempatkan Di Jepara Misalkan Itu Kalau Di Laju Nanti Agak Susah Karena Sementara Di TI Masih Di Kebanyakan Masih Di Balaya Kudus Masih Kebanyakan Masih Terjangkau Tapi Yang Berdomisili Di Kudus Kalau Berdomisili Di Luar Kudus Seperti Jepara Pati Demak Tadi Kita Carikan Yang Dekat Dengan Lokasi Rumah Mereka Itu Berarti Kita Juga Kalau Sumpah Peserta Didik Kita Yang Ada Di Luar Kota Kita Mau Enggak Mau Harus Lobby Perusahaan Yang Di Luar Kota Juga Ini Jarang Sekolah Yang Mau Ibarat Jatuh Bangun Bahkan Malah Terbalik Yang Dari Kudus Mau Keluar Kota Ada Ada Kita 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 Bantu Ngerjain Gurunya Ngerjain Waktu Kunjungannya Harus Datang Ke Industri Memang Butuh Mau Gak Mau Kita Satu Paket Kita Belajar Disini Siswanya Untuk Tenaga Pendidik Kualifikasinya Dari Kalau Saya Sudah Elektronik Pak Kamsen Juga Elektronika Kontrol Juga Dia Kalau Pak Ardian Juga Sama Sudah Masuk Kualifikasi Kualifikasinya Memang Tepat Jadi Ada Berapa Ada Mungkin Sekolah Yang Mana Untuk Julisan Ini Diambil Untuk Yang Bukan Rana Ada Seperti Itu Tapi Kalau Disini Sesuai Sesuai Dengan Memang Yang Fokus Itu Jadi Memang Tidak Perlu Ditakutin Lagi Anak 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 Yang Nanti Yang Ngebimbing Siapa Tidak Perlu Karena Sudah Sesuai Dengan Bidangnya Masing Masing Jadi Jadi Nanti Teknologi Teknologi Yang Akan Di Ada Untuk Kedepannya Dan Itu Nanti Calon Rajanya Anak Anak Ti Elektronika Wah Harusnya Itu Kalau Sismanya Memang Kita Penyeleksian Sisa Baru Nanti Dapat SDM Yang Bagus Gurunya Juga Mumpuni Tadi Kita Bisa Menciptakan Gebrakan Siapa Tau Kita Cipta Kayak Robot Apakah Cuma Dirobot Aja Untuk Ti Ya Tidak Kalau Selain Robot Mikro Tadi Itu Nanti Biasanya Kita Ajarkan Kita Berikan Itu Nanti Di Kontrol Untuk Industri Di Industri Kan Banyak Mesin Mesin Yang Perlu Dikontrol Nah Itu Entah Itu Pakai PLC Atau Pneumatik Nanti Kita Juga Diberikan Disitu Pneumatik Berarti Pakai Tenaga Angin Di TI Juga Ada Disitu Selain Di Curusan Mekantronika Elektronika Industri Juga Belajar Pneumatik Bahkan Ini Untuk Kelas 3 Ujian Praktek Masuk Pneumatik Ini Baru Tau Ternyata Sampai Sedalam Di Di Pelajari Juga Tidak Hanya Elektronik Hanya Pneumatik Juga Ada Terus PLC Mikro Itu Kalau Memang Bisa Menggabungkan Ya Nanti Bisa Bisa Untuk Kedepannya Menjanjikan Banget Pak Ini Ada Pertanyaan Bagi Mungkin Ada Calon Orang Tua Calon Beserta Didik Untuk Lulusan Dari Sini Itu Minimal Selerinya Berapa Pak Ya Yang Menting Kayaknya Sudah Di Atas Gurunya Ya Gak Ceret Ya Berarti Sudah Sudah Di Atas 67 Lagi Gurunya Kalah Iya Gurunya Itu Masih Kalah Dengan Peluang Segitu Banyak Yang Yang Pernah Saya Tanyakan Dari Alumni Mereka Bilang Sudah Lumayan Pak Sudah Lumayan Lumayan Pak Lumayan Setara Tanya Segitu Bukan Lumayan Di Atas Kita Tapi Kita Banggal Sudah Bisa Membuat Mereka Sukses Untuk Fasilitas Disini Lengkap Alhamdulillah Untuk TNI Main Lengkap Tadi Ada PLC Ponomatik Ponomatik Kita Selalu Menambah Lagi Dengan Kebutuhan Yang Ada Terus Yang Untuk Elektronika Tadi Mikro Terus Ada Mesin Untuk PCB Juga Ada Untuk Apa Jalur Itu Yang Otomatis Kita Sudah Ada Kalau Saya Dulu Di SMP Pakainya Itu Dikaris Pake Speedol Dicelupin Ke Air Air Vericlorid Vericlorid Kita Sudah Ada Mesin Sendiri CNC Jadi Lebih rapi Tapi Saya Pernah Lihat Itu Ada PCB Yang Ada Di Dalam Sebuah Remote Jalurnya Itu Kecil Ribet Sampai Saya Berfikiran Gini Karena Saya Tahunya PCB Itu Digambarin Kayak Begini Baru Dicelupin Ke Cairan Selesai Nah Kok Sekecil Itu Garisnya Kayak Apa Itu Kan Sudah Pakai Software Itu Iya Iya Kalau Sudah Pakai Software Sekecil Rambut Pun Nanti Bisa Makanya Saya Juga Bium Itu Lih Nyorete Susah Jangan Jangan Dibayangkan Jangan Dibayangkan Itu Berbahaya Oke Pak Ini Kita Salah Salah Caranya Untuk Daftar Bisa Join Di Jurusan TTI Bisa Langsung Buka Websitenya Nanti Bisa Langsung Isi Dokumen Yang Ada Di Pendaftaran Online Bisa Dari Rumah Pake HP Langsung Isi Nanti Ada Panggilan Untuk Tahap Berikutnya Jadi Nanti Masih Datang Kesini Kan Nanti Untuk Ada Tes Fisik Pastinya Protokol Kesehatan Pasti Untuk Klasifikasinya Harus Klasifikasi Untuk Yang Cawang Peserta Didik Baru Untuk TI Ya Yang Mending Kalau Dari Saya Untuk Ngajar Selama Ini Yang Mending Minat Yang Tambah I Minat Di Elektronik An Ya Elektronik An Minat Untuk Maunya Itu Harus Kuat Dan Juga Harus Apa Ya Apa Bahasanya Ya Yang Mending Minat Dan Kemauannya Semangat Semangat Karena Sekarang Apalagi Pandemi Ini Malah Tambah Semangat Malah Turun Bener Itu Karena Mereka Ada Sekarang Berubah Jadi Kau Merebahan Kau Merebahan Kau Merebahan Gleta 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 Cukup Terus Untuk Pendaftaran Kutanya Terbatas Saran-sarannya Untuk Adik-adik Gimana Kalau Saran-sarannya Ya Karena Terbatas Buruan Saja Buruan Daftar Karena Juga Biayanya Tidak Tidak Mahal Tidak Mahal Terjangkau Lompat 800 Terjangkau Dan Bisa Diansur Terjangkau Boleh Silahkan Nanti Bisa Hubungi Siapa Atau Langsung Bisa Ke saya Boleh Nanti Kalian Bisa Cari Pak Faiz Nanti Pak Fais Kajur Bukan Bukan Guru Biasa Tapi Nanti Bisa Dibantu Sama Pak Fais Untuk Kedepannya Bagaimana Nanti Bisa Datang Kesini Yang Minat Minat Sama Jurusan TI Jadi Jangan Lewatin Bergabung Dengan Keluarga Besar SMK Nantinya Bisa Tahu Tentang Apa Listrik Itu Gimana Terus Elektro Industri Nanti Kelistrikan Di Industri Itu Gimana Jadi Di Industri Di Pabrik Itu Bukan Hanya Sekedar Listrik Yang Meteran Di Rumah Itu Enggak Maksudnya Ada Kayak Panel Yang Gude Itu Yang Perlu Kalian Tahu Guys Jadi Disini Semuanya Nanti Akan Dikasih Tahu Semuanya Ilmunya Semuanya Dapat Disini Nggak Rugi Sekolahnya Gede Gurunya Berpengalaman Ilmunya Banyak Nanti Keterserapan Kalian Di Dunia Kerja Pasti Akan Menjadi Prioritas Bagi Kami Siap Tadi Ini Saya Gangguin Pak Faiz Dulu Pak Faiz Di Unit Jati Kita Telepon Ayo Kemudian Cepetan Alhamdulillah Tadi Karena Harus Mengkondisikan Praktek Dulu Jadi Kita Disini Ada Dua Unit Ya Pak Melati Sama Unit Jati Masih Ada Dua Unit Maksudnya Dua Unit Ini Bukan HP Ada Dua Tempat Ibaratnya Kalau Universitas Ada Dua Kampus Kalau Yang Melati Itu Untuk Jurusan Pelayaran Terus TMK Mekatronika Mekatronika Listrik Listrik Langsung TKR Otomotif Teknik Permesina Disana Disini Terus Lupa Oh Iya Pelayaran Yang Dua Tadi Terus Sama Yang Satunya Lagi Yang Dijati Itu Adalah Elektronika Elektronika Industri Jadi Hanya Hanya Pengkelnya Yang Hanya Pengkel Yang Hanya Disana Itu Banyak Kalah Telat Yang Top 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 Nah Salah Satu Maestronya Pak Faiz Baik Pak Faiz Terima kasih Rauh Di acara Kita Di Cash Off SMKW Sudah Karya Kudus Sehat Selalu Bagi Teman Selalu Jaga Kesehatan Jaga Diri Tadi Cami Sudah Sweep Sweep Disi Tangan Bersih Semuanya Tangan Kami Semuanya Badan Kita Bersih Untuk Menghindarkan Dari Persebaran Virus COVID-19 Dan Bagi Kalian Yang Masih Ada Di Rumah Selalu Jaga Kesehatan Kalian Patuhi Protokol Kesehatan Yang Sudah Berlaku Selalu Sehat Kemudian Nanti Bisa Bergabung Di Keluarga Besar SMK Wised Dakar Kudus Baik Terima Kasih Selamat Siang Bapak Is Terima Sih 3 2 1 Gas Off Sih 2 3 2 2 3 3 2 3